Kemarin sudah saya undang Kapolri, saya tanyakan langsung ke Kapolri. Saya juga ingin mendapatkan sebuah ketegasan, ada progres atau enggak? Dijawab ada temuan baru yang sudah menuju kepada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak ngasih waktu lagi, saya bilang secepatnya segera diumumkan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Yang mana hari ini teman-teman, kabar es krim sudah mengumumkan. Ada dua pelaku yang menyiram air keras terhadap Novel Baswedan dan orang itu telah diamankan oleh Polri. Dan orang itu berinisial yaitu RM dan RB. Dia adalah polisi aktif dan hari ini sudah diamankan. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan tertangkap. Saya ambil dari CNBC Indonesia. Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Menangkap terduga pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Hal ini dikonfirmasi oleh kabar es krim Komisaris Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo kepada Detek.com pada Jumat 27 Desember 2019. Ya, sudah diamankan, kata Listio. Sekedar mengingatkan, Novel Baswedan diteror dengan cara disiram air keras pada 11 April 2017. Peristiwa itu terjadi, usai Novel menunaikan sholat subuh di Masjid Al-Ihsan, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Penanganan kasus ini memakan waktu yang cukup lama. Sebelumnya, Polri pernah mengklaim ada temuan signifikan dari kasus teror terhadap Novel Baswedan. Presiden Joko Widodo, usai bertemu ke Polri, Jenderal Polisi Idam Asis pun, meminta agar Polri segera mengungkap kasus tersebut. Dijawab ada temuan yang baru sudah menuju pada kesimpulan. Karena itu, saya nggak kasih waktu lagi. Saya bilang secepatnya diumumkan. Siapa? Ujar Jokowi pada Selasa, 10 Desember 2019. Kabar es krim Polri, Komjen Listio Sikit Prabowo mengatakan, ada dua orang pelaku penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Dia mengatakan pelaku merupakan anggota Polri Aktif. Pelaku ada dua orang, inisial RM dan RB, Polri Aktif, kata Listio di Jakarta, pada Jumat 27 Desember 2019. Dia mengatakan pelaku diamankan pada Kamis 26 Desember 2019 malam. Saat ini, pelaku tengah diperiksa secara intensif. Penangkapan ini merupakan kerjasama tim teknis Novel bersama Brimob. Nah, teman-teman, kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya Presiden Jokowi sudah meminta kepada Kapolri, Jenderal Polisi Idam Asis, untuk segera mengumumkan kepada publik pelaku kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Novel Baswedan. Berdasarkan pertemuan dengan Idam Asis yang berlangsung di Istana Presiden Jakarta, pada resenen 9 Desember 2019, Jokowi menyebut, Kapolri telah menemukan bukti baru. Proses penyelidikan juga menuju pada kesimpulan. Oleh karena itu, Jokowi meresak Idam Asis untuk segera mengumumkan kepada publik siapa pelaku yang terlibat dalam kasus yang sudah berusia lebih dari 2 tahun tersebut. Saya tidak mau menunggu-nunggu lagi, saya bilang secepatnya, segera diumumkan siapa? Tanyakan langsung ke Kapolri, kata Jokowi, usai menghadiri rapat, Koordinasi Nasional Tim Percepatan, Akses Keuangan Daerah, dan Silaturahmi, Nasional Bank Wakap Mikro di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa 10 Desember 2019. Saya tidak bicara dalam bulan, kalau sudah bilang secepatnya berarti dalam waktu harian lanjutnya. Lebih lanjut, Jokowi meminta kepada awak media untuk menanyakan langsung ke Kapolri, ehwal pelaku dalam kasus itu. Yang jelas sudah disampaikan kepada saya, temuan barunya, itu seperti apa? Tanyakan langsung ke Kapolri, ujar eks wali kota Solo tersebut. Pertemuan antara Jokowi dan Idam digelar di Komplek Estana Presiden Jakarta pada Resenen 9 Desember 2019. Selepas pertemuan, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Kapolri Irjen M. Iqbal, menjelaskan detail pertemuan tersebut. Kapolri bertemu Presiden lebih kurang dari 20 menit. Saat itu, Kapolri meninggalkan Estana untuk tugas lain. Prinsipnya, Kapolri ditanya perkembangan penanganan kasus yang menimpa saudara novel Baswedan, ujar Iqbal. Terus prinsipnya adalah, Kapolri menunjuk kabar es krim. Sudah paham info tersebut, dan kabar es krim, minggu depan dilantik. Detik ini dan sebaliknya, dan ke depan tim teknis kerja maksimal, mengukapkan kasus ini lanjutnya. Ex Kapol Restabes Surabaya itu menyebut, tim teknis yang dibentuk Polri, sudah memperoleh petunjuk yang signifikan dalam rangka pengukapan kasus ini. Namun Iqbal memohon maaf, lantaran tidak bisa disampaikan ke ruang publik. Ini masalah waktu dan waktu itu tidak akan lama lagi. Tidak berapa lama lagi, dan tidak akan memakan waktu lama. Terhitung mulai saya sampaikan saya ini. Mohon doa, tim teknis segera merampungkan, dan insya Allah segera sampaikan ke publik, tentang pengukapan kasus ini. Lebih lanjut, Iqbal mengungkapkan pesan kepala negara kepada Kapolri perihal kasus tersebut. Satu kata, Kapolri segera ungkap kasus ini ujarnya. Dan sementara itu teman-teman, polisi memeriksa intensif pelaku penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Nah itulah teman-teman berita terkait pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Yang kasus itu kalau kita hitung sudah ada 2 tahun, dan baru kali ini sudah ada pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka. Mudah-mudahan dengan 2 pelaku yang sudah ditangkap ini akan mengungkap siapa sebenarnya dalam penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Nah teman-teman, kami hanya mengaparkan dan teman-teman yang bisa menilainya. Terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ingin mendapatkan sebuah ketegasan, ada progres atau enggak? Dijawab ada temuan yang, temuan baru yang sudah menuju kepada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak ngasihin waktu lagi. Saya bilang secepatnya, segera diumumkan. Siapa?